Membang Syariah Indonesia yang hilang Untuk tata caranya Teman-teman bisa simak video ini Dari awal hingga akhir ya Video ini Dipersembahkan oleh Radar Edukasi Berbagi wawasan menambah Pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi Pada video kali ini kita akan Membagikan terkait tutorial ataupun Cara bagi kalian Semuanya yang pengen mengurus ATM Bank Syariah Indonesia Yang hilang untuk tata caranya Teman-teman bisa simak video ini Dari awal hingga akhir ya Untuk khusus untuk kalian Yang kehilangan ATM Bank Mandiri Atau ATM Bank BSI Ini adalah Mandiri Syariah karena dulu Bank BSI itu adalah marjor Dari 3 perbankan besar di Indonesia Yaitu Mandiri Syariah BRI Syariah Dan BNI Syariah marjor menjadi Bank Ini teman-teman Bank BSI Jadi Bank BSI itu Dulu bank ini masih Menggunakan Mandiri Syariah Tapi nomor rekeningnya sudah Nomor rekening Bank BSI teman-teman Jadi udah sekarang udah Nomor rekeningnya Bank BSI Meskipun masih tetap Ini buku tabungan juga Masih menggunakan Buku tabungannya Mandiri Syariah Tapi ini udah bagian dari Bank BSI Kurang lebihnya ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya Nah untuk Langsung aja teman-teman Untuk cara mengurus Kartu ATM BSI yang hilang Gitu ya ATM BSI yang hilang Itu teman-teman Ada beberapa persyaratannya Untuk Syarat yang harus dibawa Teman-teman wajib membawa Buku tabungan Buku tabungannya harus teman-teman bawa nih Untuk Mengurus Bank BRI Bank BSI gitu Untuk mengurus Bank BSI ATM Bank BSI yang hilang Dan buku tabungan teman-teman juga Perlu membawa Kartu tanda penduduk Ke Republik Indonesia Atau membawa KTP teman-teman Itu wajib teman-teman bawa ya Wajib teman-teman bawa Nah Kalau misalnya itu hilang Teman-teman juga Membuat Lampiran Surat kehilangan Dari kepolisian Jadi Tiga syarat itu Teman-teman wajib bawa Ketika Teman-teman kehilangan Bank ATM Bank BSI gitu Kehilangan ATM Bank BSI Teman-teman wajib membawanya Nanti Ketiga hal itu Teman-teman akan Masuk Ditanya Sapa Apa kepentingan dan keperluannya Ngomong aja Kita mau mengurus Bank ATM BSI Kita hilang Kita akan Mengurusnya gitu Bagaimana cara Dan tutorialnya gitu Nanti Teman-teman akan ditanya Udah Sera-seranya belum Teman-teman nanti akan ngomong Udah Nanti teman-teman akan Diambilkan Kartu pendaftaran Atau Diambilkan Nomor urut Nomor urut Nanti menghadap ke CS Menghadap ke CS Nanti akan diproses Nasabah Atau kalian yang diminta Untuk mengisi beberapa Informasi ya Hilangnya dimana Gitu dan dan sebagainya Nanti Kira-kira hilangnya dimana Itu sebenarnya sudah ada Di Ketika teman-teman Buat surat kayangan Dari kentang kepolisian Nanti teman-teman Akan dikenakan biaya Administrasi 25.000 Per ATM Teman-teman yang hilang Khusus Bank BSI Seperti itu Teman-teman Video yang bisa kita bagikan Terkait dengan Cara mengurus ATM BSI yang hilang Semoga bermanfaat Terima kasih Bye-bye teman-teman Terima kasih